Ya selamat bertemu kembali ya dalam story about do it yourself Dalam episode menumbuhkan rambut botak Dengan judul Keanehan dan kekonyolan Menggunakan minyak bawang putih sebagai penyubur rambut alami Keanehan dan kekonyolan Menggunakan minyak bawang putih sebagai penyubur rambut alami Sekarang kita masuk Di minggu ke-29 Dimana sudah 203 hari Saya menggunakan garlic and coconut oil Minyak kelapa dan bawang putih Perkembangan apa yang terjadi pada rambut Di 7 hari kebelakang Inilah yang terjadi Baiknya sebelum kita mulai Bercerita dan mendengar Kita kacu dulu Minyak bawang putih dan Minyak kelapa dan garlic oil Sambil Sambil mengenakan Saya mau bercerita Saya ada Keinginan untuk Membuat Proses pembuatan minyak kelapa Dari santan Nanti saya akan buat itu Ketika Memori handphone saya sudah cukup Untuk sekarang Biar itu Sebagai Kegiatan ke depan yang akan dilaksanakan Dipijat-pijat Ya dipijat-pijat Esok matahari terbit Kita akan masuki Minggu ke-30 Ya sehubungan dengan judul Jadi Dua hari yang lalu Saya ada Mengunjungi teman saya di daerah Silangkap Masih Jakarta Jadi teman saya itu Baru pindah Rumah Jadi Dikarenakan terlalu bersemangat Dia sakit pinggang Kemudian Saya bilang Pakai minyak bawang putih saja Untuk sakit pinggang Sana mandi dulu Rupanya Begitu dia mau mandi Saudara-saudaranya Dari pihak istri Datang istrinya Jadi tidak Tapi Untuk membuktikannya Ada juga teman di sana Dia bilang Bang Ya apa Panas gak bang minyak bawang putih Panas kayak gimana Minyak bawang putih panas Jadi Ketakutan Minyak bawang putih itu panas Ternyata nyata ya Entah bagaimana Saya tidak merasakan itu panas Seperti pakai balsam Atau pakai Minyak Minyak Kayu putih Karena ini minyak bawang putih Untuk antuk rambut Jadi saya ada kasih dia Tiga semprot Di Pinggang belakangnya Karena dia Teman itu bilang Bang sakit pinggangku juga Katanya Oh baiklah Jadi Semprot Tiga kali Baik cuk-cuk Uelas Nah mulai gosok-gosok Sampai Tercium aroma Originalnya aroma Bawang putih Goreng gitu Digosok-gosok dia Digosok-gosok Nah kemudian tiba-tiba Ada yang melihat disitu Kita empat orang waktu itu dia tertawa-tawa Saya bingung kenapa dia tertawa Rupanya dalam pikir Pikirannya dia Berpikir kalau nanti pinggangnya itu tumbuh rambut Karena kelas fokus dari minyak bawang putih ini Adalah untuk menumbuhkan rambut saya Jadi ya itulah kekonyolan yang terjadi Jadi itu adalah cerita Jadi kekonyolan-kekonyolan itu Ya kan sepertinya kan minyak Bawang putih itu pasti bau Iya bau Tetapi pertanyaannya apakah bau aromanya itu Satu hari penuh Sedangkan yang saya amati itu hanya berlangsung kurang lebih 15 menit Kemudian dia akan seperti meresap Dan aromanya itu menghilang seiring dengan bergeraknya udara Jadi seperti itu Seperti itu Ini yang terjadi Seperti itu Nah jadi Keanehan Anehnya bagaimana coba Aneh seperti apa Aneh karena gak tumbuh-tumbuh Aneh karena Tidak seperti produk-produk teman-teman gunakan Jadi inilah cerita untuk kita semua Semoga kita semua Menjadi Memahami akan Arti sebuah perduangan Akhir kata saya ingin mengatakan Keanehan dan kekonyolan Dalam kepala kita Itu ter Picu Oleh Pernyataan-pernyataan Atau suara-suara dan penglihatan Dan rasa-rasa yang didapat pada saat kejadian itu berlangsung Solvater Jakarta Jakarta 2020 Terima kasih